Stok bawang putih di pasar pembangunan dan pasar pagi Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung kosong hingga 2 hari ke depan. Hal tersebut disebabkan tingginya permintaan, sementara barang dari luar Pulau Bangka belum masuk. Selain harganya yang melambung tinggi, stok bawang putih di pasar pagi dan pasar pembangunan Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dinyatakan kosong hingga 2 hari ke depan. Hal ini diungkapkan Kapolda Bubble Brigjenpol Istiono, usai melaksanakan sidak sembako di dua pasar ibu kota Provinsi Bangka Belitung yaitu di hari pertama bulan kuasa 1440 Hijriah. Menurut Brigjenpol Istiono, harga bawang putih saat ini mencapai 80 ribu rupiah per kilogramnya, sedangkan stok kosong hingga 2 hari ke depan. Sementara untuk harga daging ayam dan sapi masih dalam ambang batas normal. Harga-harga lainnya misalnya bawang putih, bawang merah. Nah, ini yang bawang putih hari ini memang harganya agak tinggi karena barang yang tidak ada. Tadi sudah komunikasi dengan distributor disini, dan 1-2 hari ini barang akan datang. Pengecekan dilakukan guna memantau kenaikan dan stabilitas harga pangan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan harga dapat dipertahankan hingga lebaran nanti. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.